Kita masuk ke sisi kepahlawanannya Ratu Kalinyamat nih Pak. Kembali juga saya mengutip dari dokumennya Sandarma Bakti Lestari, di mana Pak Sujo Tejo adalah salah satu tim pusat kajian Ratu Kalinyamat. Disebutkan bahwa bukti sisi kepahlawanan Ratu Kalinyamat adalah perlawanan Ratu Kalinyamat tanda Portugis di tahun 1550 bersama Sultan Johor. Kemudian di tahun 1573, ya, melawan Portugis bersama Sultan Aceh. Nah, bisa digambarkan lebih rinci nih Pak, sepaktor jangkepah lawanan Ratu Kalinyamat sendiri Pak. Sebetulnya begini, Jepara sendiri sangat tidak mungkin diguasai oleh Portugis, kalau kita tanya ke Geolog, karena arus dan angin barat sedemikian, sehingga ada tiga palung di bawah itu, sangat tidak memungkinkan Jepara dikuasai, dianeksasi oleh Portugis. Tetapi penguasaan Portugis atas Malaka dan Ternate, termasuk Maluku, merugikan Jepara. Karena itu kan perdagangan rempah-rempah, sehingga pertukarannya kan dengan rempah-rempah. Ini merugikan Jepara. Karena itu, dalam Poros Maritim, kepahlawanan dia adalah membuat Poros Maritim, ya, ini ahlinya adalah Dr. Koni Ragundini, membuat Poros Maritim, walaupun Raja Aceh pernah menolak, dibantu oleh Ratu Kalinyamat, tetap dibantu. Yang itu tadi, dikirim 15 ribu Jalan Mada itu. Dia udah gagal dua kali, dan yang ketiga yang 15 ribu itu dikirim. Dan sukses. Jadi, kepahlawanan beliau, menurut aku, adalah membuat kita bersatu, waktu itu timur dan baratnya Aceh Ternate, untuk mulai punya kesadaran kawasan yang sekarang disebut ASEAN. Gitu lho. Waktu itu dia sudah mikir itu. Sebetulnya Portugis nggak nyentuh-nyentuh Jepara, sebetulnya. Terima kasih. Tisu kebangkitan petayu ini dihentikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.